Ya, di video kali ini, gue bakal bikin resep ala-ala lagi nih. Ini kacau banget sih resepnya, gue udah cobain. Dan ternyata ini dari hal-hal atau makanan instan yang gue gak duga-duga gitu. Waduh lah, kita intro dulu. Let's go! Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi sama gue Hanif dari channel Mamang Kuliner. Ya, hari ini kembali ke sesi masak-masak. Nah, kalau minggu lalu, eh bukan minggu lalu, waktu video lalu gue pernah bikin resep ala-ala telur gosong tuh yang banyak. Waktu gue di-repost tuh sama salah satu akun di Instagram, dia pada bilang telur gosong. Itu telur kecap resep legendaris, Pak. Bukan telur gosong. Rasanya itu kacau itu, rasanya enak gitu. Nah, abis itu sekarang gue mau bikin resep ala-ala lagi. Ini resepnya gue dapet dari salah satu sohib gue nih. Namanya Wisnu. Ini Instagramnya nih, di-follow nih. Ceritanya ada editan ya. Ceritanya ada. Nah, nanti lo follow aja karena gue tau resep ini dari dia. Apa itu? Asik. Hari ini gue bakal ngecampurin dua makanan instan. Yang ternyata kalau digabungin itu jadi makanan dewa, cuy. Nah, ini dia. Mie sedap kari. Bakal gue campur sama super bubur. Nih, super buburnya kan kusetau gue ada yang warna orange kok gak salah deh. Gue pilih yang warna kuning aja. Nah, kenapa harus mie sedap kari? Karena ini temen gue ini yang udah nge-resep-resep ini. Dia udah coba berbagai jenis mie instan gitu ya. Ternyata yang paling gokil rasanya ketika dicampur sama mie sedap rasa kari. Itu nanti rasanya bakal wakil banget. Kayak apa ini kan kalau dicampurin. Kita lihat dulu step-stepnya. Masak. Kebetulan ini bakal masak. Dimas, gue yang bakal gantian pegang kamera. Kayak gitu kita masak dulu. Let's go. Pertama, lu siapin dulu mie sedap rasa kari spesial. Terus lu siapin juga super bubur yang warna kuning. Tuang super bubur ke dalam mangkok yang udah lu sediain. Terus tuang juga setengah dari bumbu-bubuknya. Next, siapin sedikit air panas buat kita masak buburnya. Terus lu tuangin ke dalam mangkok yang berisi bubur tadi. Aduk bubur dan bumbu hingga merata sampai dia bertekstur agak mengental. Yup, step berikutnya kita masak mie-nya kayak masak mie pada umumnya. Begitu mateng, langsung saring mie-nya dan langsung aja lu campur ke mangkok yang udah berisi super bubur tadi. Masukin setengah bumbu super bubur yang tersisa di awal dan semua bumbu super bubur lainnya. And next step, masukin semua seasoning dari mie sedap kari spesialnya. Buang air panas secukupnya ke dalam campuran mie dan bumbur. Terus, aduk mie dan bumbur hingga merata sampai tekstur kuahnya creamy. Oke, thank you, Dim. Udah masakin gue, Dim. Cik elah, masakin. Nih, tampilannya. Ini tuh mie-nya agak kental ya. Jadi kuahnya itu, kuah si siapa? Kuah dari kari-nya, itu dia akan lebih, jadi lebih creamy. Kalau gue liat di sini. Nah, gue bakal cobain dulu ya rasanya. Oh iya. Dim, Dim. Gue bagi air, Dim. Ntar penonton gue pada protes. Iya, iya. Bang, air putihnya mana, Bang? Air putihnya mana, Bang? Gue bakal air putih, tuh. Merknya akuak, air gua. Sorry banget pake botol karena airnya dimas, gue bagi dikit. Yuk, bismillah. Udah, minum air putih. Biar afdol ya, kan? Gue bakal cobain langsung. Nih, kuahnya tuh dia kental banget, cuy. Sikat ya, bismillah. Ini tuh, kuah kari-nya. Udah kayak kuah kari beneran, seriusan. Rasanya medok. Kuahnya tuh bold, kental. Abis itu, si super buburnya sendiri, karena tadi kita bikin super buburnya itu dia kayak pake sedikit air ya, jadi dia agak lebih menggumpal. Nah, ketika dicampur sama kuah kari mie sedapnya, itu jadi kayak teksturnya itu udah nggak kayak bubur sebenernya. Dia tuh jadi kayak apa ya, putihnya telur kalau gue ngerasain di sini. Ini gue makan agak dingin karena pengambilan shot segala macem ya. Kalau lo makan anget-anget ini pasti gokil banget. Coba kita bakal sikat mie-nya. Yuk. Wow. Yang gue rasain di sini adalah, dia itu kuahnya creamy banget. Sumpah creamy banget. Jadi kayak ada campuran keju, entah keju, entah susu gitu ya. Yang jelas ini, bener-bener, warnanya tuh berubah. Kalau misalnya mie instant kari itu pada umumnya, dia cuma coklatnya, dia coklatnya agak lebih keruh, karena ada campuran dari buburnya. Lu cobain deh seriusan. Enak. Ini kayak nge-level up makanan instant. Dim, mau cobain nggak, Dim? Mau. Mau cobain ya? Cobain ya. Gantian nih, biar si Dimas yang cobain ya. Sekarang gue bakal cobain mie, apa nih? Nama resepnya apa nih? Oh, mie super bubur. Oh, mie super bubur. Oke, oke. Ya, apa aja lah. Ya, langsung gue cobain deh. Ini kuahnya kental gitu ya, creamy gitu kayak pake susu ya? Iya, kayak gulai banget. Iya, makanya. Coba-coba. Coba-coba. Enak banget sih. Enak banget sih. Enak. Seriusan. Seriusan enak. Teksturnya tuh lembut banget. Ini gue nggak bohong ya, ini gue nggak bohong ya. Teksturnya lembut banget. Kuahnya creamy, rasanya nano-nano. Nano-nano aja. Mbah, rasanya tuh gimana ya? Mix-mixnya gitu loh. Apa sih? Percampurannya tuh enak banget. Soalnya kan, super bubur udah ada kaldunya tuh. Udah gitu, ketemu kaldunya si kari ayam. Gila parah. Ya, gue udah nyobain, Dimas udah nyobain ya. Gue lupa tadi nanyain lu bakal kasih rating berapa? Oh iya. Udah gue dulu deh ya. Kalau gue sini ya, gue bakal kasih rating ini 88 sih dari 10. Karena menurut gue ini oke sih ya rasanya ya. Kayak unik gitu loh. Jadi kayak nge-level up rasa mie instant gitu loh. Sekarang, lu kasih berapa nih? Kalau menurut gue, gue 9 deh. 9 lu ya? Mantep ini. Mantep ya? Sades, sades. Oke. Mungkin segitu aja kali ya review gue kali ini. Selamat mencoba di rumah gitu ya. Resep rasa ini. Gue yakin mayoritas dari lu bakal suka sih. Nggak tau, gue yakin aja sih. Karena menurut gue ini, kalau gue sih suka ya. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya ada dari lu yang nggak suka, berarti nggak cocok aja lidah lu gitu loh. Oke. Segitu aja video gue kali ini. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax